Belakangan hari ini warga desa Nepa, kecamatan Banyu atas Kabupaten Sampang, Madura selalu dihantui dengan keberadaan kawanan monyet liar pada Jumat 24 Februari 2023. Mengapa tidak sejumlah monyet yang habitatnya dari hutan kera Nepa tersebut terkadang menyerang pemukiman warga. Bahkan merusak fasilitas rumah warga dan mencuri makanan meski diletakkan di dalam dapur. Salah satu warga setempat Halimatus mengatakan bahwa keluarganya sangat resah atas keberadaan kawanan monyet liar karena acap kali berada di atas genting rumah. Kawanan monyet merusak genting, akibatnya keluarganya selalu memperbaiki saat turun hujan. Hal senada disampaikan warga lainnya yaitu Wafi, menurutnya kedatangan monyet liar ke pemukiman warga lantaran kondisi monyet itu kelaparan apalagi kalau musim hujan. Dengan begitu dirinya berharap ada perhatian khusus dari pihak terkait mengingat atas serangan monyet liar aktivitas masyarakat terganggu. Iya setiap hari mas datangin terus, naik ke atas atap-atap genting-genting tuh dicopor semua. Sampai setiap hujan tuh benderin terus. Masuk ke dalam dapur, ambil makanan, nasi gitu mas, dibawa sama panjinya. Ada berapa gerak? Ya banyak, soalnya sudah lama ini mas, berkembang biak. Apanya sekali apa setiap hari ini? Setiap hari ini, setiap hari kesini. Tapi enggak melukai warga? Enggak, tapi kalau dikejar ya. Emak merusak ya? Sempat kesel kalau anak-anak gitu harus dijemput terus sekolah, takut diambuk. Kerak ini karena kelaparan mas. Lagi-lagi kalau musim hujan tuh. Kalau selesai hujan tuh, ke kampung-kampung ini mesti penuh sama kerak. Karena dia kelaparan. Dapur-dapur dibuka mas, bisa. Atap tuh genting tuh dibuka. Yang anehnya tuh dibuka tapi enggak dipasang lagi. Itu yang bisa kesel warga. Bukan hanya satu kali tapi setiap hari ini. Banyak kali mas. Pokoknya kalau lagi sepi, kerak itu selalu datang. Pokoknya sangat merusahkan lah. Mau dibunuh, katanya enggak boleh. Tapi kalau seperti ini dibiarkan begitu saja mas. Kasian warga mas. Mau nyimpan makanan di dapur tuh ribet lah. Pokoknya selalu dicuri gitu. Seperti ganggu anak-anak atau mengganggu? Kalau anak kecil ya ganggu. Dirampas kalau punya makanan. Dirampas. Kalau anak-anak kecil. Lagi-lagi perempuan tuh kalau pegang plastik hitam. Terus terang diambil. Harapan pak? Harapan dari warga. Semoga dinas. Dinas Parpora atau itu pihak dinas terkait. Peduli tentang adanya hama kerai ini mas. Yang selalu merusahkan warga gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.